Intro Tunjuk keutamaan menghafal Al-Quran Satu, mendapat pertolongan dari Al-Quran Dimuliakan Allah Disayang Rasul Membahagiakan orang tua Memberikan mahkota untuk orang tua Diakar derajatnya oleh Allah Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Al-Quran Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Quran Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan belajar PAI Dan misalnya dia akan mereview tentang wudhu dan gerakan sholat Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bisa dia akan bermain games Nanti teman-teman menjawab pertanyaan yang bisa dia berikan ya Soal yang pertama Sholat merupakan rukun islam yang keberapa ya teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Ya yang menjawab 2 Betul Rukun islam yang kedua yaitu sholat Teman-teman tahu tidak rukun islam itu jumlahnya berapa? Ada 5 ya teman-teman rukun islam Yang pertama Syahadat Yang kedua Sholat Yang ketiga Puasa Yang keempat Zakat Dan yang kelima Perdihaji Selanjutnya Soal yang kedua Gambar di samping Merupakan Belakang apa ya teman-teman? Ada yang tahu tidak Gambar apa ini? Yang menjawab takbir ratul ikhram Benar sekali Gerakan di samping adalah gerakan takbir ratul ikhram Yaitu mengangkat kedua Tangan Selanjutnya Soal yang ketiga Gerakan Setelah rukun disebut apa teman-teman? Ya yang menjawab tidak betul Berapa setelah rukun yaitu Iqtidal Atau gerakan bangun dari rukun Soal yang keempat Duduk di antara dua sujud Disebut juga dengar duduk apa ya teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Apa dikira-kira? Yang menjawab ikhram? Yang menjawab ikhram Betul sekali Duduk di antara dua sujud disebut juga dengan duduk ikhtiros Selanjutnya Soal yang kelima Duduk tahiyat akhir disebut juga dengan duduk apa ya teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Apa ya kira-kira? Ya yang menjawab tawaruk Betul sekali Duduk tahiyat akhir disebut juga dengan duduk tawaruk Soal berikutnya Dalam rukun budu ada yang disebut dengan tertib Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan tertib? Coba jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ya yang menjawab sesuai dengan urutan benar sekali Setiap itu adalah sesuai dengan urutan Soal berikutnya Membasu kedua telinga termasuk rukun budu atau suna budu ya teman-teman? Coba teman-teman jawab Ya yang menjawab suna budu Dengar Membasu kedua telinga termasuk suna budu ya teman-teman? Soal berikutnya teman-teman Dalam berhudu gerakan setelah membasu kedua tangan sampai siku apa ya kira-kira? Teman-teman tahu tidak jawabannya? Ya yang menjawab mengusap sebagian kepala benar sekali Soal berikutnya teman-teman Manakah yang termasuk membatalkan budu? Makan Atau buang air kecil ya teman-teman? Coba teman-teman pilih Ya Yang menjawab buang air kecil benar sekali Jadi salah satu yang membatalkan budu adalah buang air kecil Soal yang terakhir ya teman-teman Jumlahnya ada berapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya yang menjawab enak Benar sekali Soal yang menjawab enaknya ada 6 ya teman-teman Yang pertama Miat Yang kedua Membasu muka Yang ketiga Membasu kedua tangan sampai siku Yang keempat Membusap sebagian kepala Yang kelima Membasu kaki sampai mata kaki Dan yang keenam Ketik Nah teman-teman mudah kan pertanyaannya Jangan lupa Belajar kembali di rumah ya Dilihat kembali video-video sebelumnya Oke teman-teman Cukup sekian dari misi hadiah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa